Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Gaming. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. Wah, keren banget pertunjukan barang saya-nya Mio. Iya kakak, keren banget. Wah, temen sekali ada barang saya lewat di depan rumah kita. Iya, iya Mio. Waduh, untung saja si Baby Nana juga datang. Wah, kakak meriah sekali ya kak. Hmm, kira-kira nanti barang saya-nya bakalan lewat di mana lagi. Hmm, nanti berikutnya barang saya-nya akan pergi ke depan kantor polisi. Wah, nanti kita pergi ke sana lagi yuk Mio. Iya kak. Waduh, kita nggak bagi angpau buat barang saya-nya ya kak. Waduh, angpauku sedang habis. Kita tidak bisa bagi dia. Wah, barang saya-nya sudah habis Mio. Iya kak, keren banget Yuta, keren banget Yuta. Gimana kalau kita nanti lihat lagi barang saya-nya di dekat kantor polisi? Boleh juga sih, tapi nanti jam 3 sore. Wah, kalau begitu kita pergi beli camilan dulu yuk Yuta. Ayo, ayo, kita pergi beli camilan dulu. Oh, baby Nana, kamu lapar? Iya kakak Yuta, Nana mau minum susu, susu strawberry? Baiklah, kita akan pergi ke Yumat buat beli makanan dulu. Ayo Mio, baby Nana, kita pergi ke Yumat dulu. Iya, aku mau beli camilan, apa ya kak, sticky rice kak. Kalau aku sih maunya pergi beli camilan kentang goreng. Hah, di sana rupanya ada Bustayo. Wah, keren banget. Bustayo datang ke rumah kita, Mio. Iya kak, wah, Bustayo ini tiba-tiba datang ke rumah kita buat apa ya? Hmm, Bustayo, Bustayo. Iya, Yuta, aku datang ke rumahmu. Aku mau lihat barang saya lagi. Tapi sayang sekali, barang saya-nya sudah habis. Apa? Aku sudah terlambat. Iya, Bustayo kenapa terlambat? Tadi ada tempat yang kebakaran, jadi aku memadamkan kebakaran di sana. Wah, kasian sekali. Bustayo tidak bisa lihat barang saya tadi ya, Mio? Iya kak, tapi tenang saja kak. Nanti jam 3 sore ada barang saya lagi. Oh iya, Bustayo, jam 3 sore ada di depan kantor polisi barang saya-nya. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke sana jam 3 sore. Oh iya, Bustayo, kenapa warnamu jadi merah? Aku kan jadi pemadam kebakaran. Bagaimana kalau aku ubah kamu menjadi warna biru? Boleh, kamu bisa ubah aku menjadi warna biru. Bisa, bisa. Nah, aku akan ubah kamu menjadi warna biru ya, Bustayo. Baiklah. Wah kakak, keren banget kak. Bustayanya sudah berubah warna. Iya, Mio, keren kan? Bustayanya jadi warna biru. Wah keren, aku senang dengan warna baruku. Aku suka dengan warna biru. Iya, iya, iya. Ah, tapi di dalam Bustayo ini isinya apa ya? Coba aku lihat dulu. Wah, di sini ada banyak makanan. Kak Yuta, bagaimana kalau kita naik Bustayo? Buat lihat barang, saya nanti. Iya, Mio, aku mau, aku mau. Tapi kita beli camilan tambahan ya, Mio. Baiklah kak, aku mau beli nasi kepal deh. Buat kita camilan nanti sambil nonton barang, saya. Ayo deh, ayo deh. Kita langsung ke Yuma saja. Bustayo, kamu tunggu di sini ya, Bustayo. Baiklah, aku akan tunggu di sini. Wah, Mbak Mami, ada jual nasi kepal nggak ya? Ah, Yuta, aku ada jual nasi kepal. Tapi nasi kepalnya tinggal yang tidak ada isinya. Yah, yang tidak ada isinya. Hmm, nasi kepal yang isi kari tidak ada lagi. Tidak ada lagi, Yuta. Semuanya sudah habis di borong. Ya, Mio, rupanya nasi kepalnya sudah habis. Gimana kalau kamu beli susi saja? Susi? Ah, iya boleh juga sih. Aku beli susi saja nih, Mio. Kamu mau yang apa ya, Mio? Aku mau nasi kotak saja, Kak. Kalau Nana mau susu, kakak Yuta tolong cari susu. Yah, Yuta, aku juga mau sandwich, Yuta. Baiklah, aku akan carikan buat kalian semua. Di sini. Di sini dia, susu buat sin baby Nana. Lalu kita beli sandwich. Lalu nasi kotak. Terus, apa lagi susi? Nah, semuanya sudah lengkap. Sekarang aku mau bayar dulu ya. Wah, kakak Yuta sudah beli susu buat baby Nana. Sudah, sudah. Aku sudah beli yang rasa stroberi kan, baby Nana. Iya, kakak Yuta. Nana suka yang rasa stroberi. Baiklah, Mak Mami aku bayar dulu. Iya, Yuta. Tapi jangan manjak-manjak meja, Yuta. Ah, iya maaf ya, Mak Mami. Nah, sekarang aku sudah bayar. Baiklah, kita sekarang akan pergi ke kantor polisi yuk. Iya deh, Mio. Kalian mau nonton apa sih? Kami mau nonton barong saya, Mak Mami. Kami pergi dulu ya, Mak Mami. Iya, Yuta. Wah, kita mau naik bus tayo saja kan, Mio? Iya, kak. Kita naik bus tayo saja. Supaya kita bisa istirahat kalau kita capek. Iya deh, kita bisa istirahat di dalam bus tayo. Tolong, tolong. Ada monster. Iya, ada monster. Hah, apa itu? Apa itu? Wah, kakak. Lihat. Di sana ada monster. Waduh, ada monster. Coba kita lihat. Itu monster apa ya? Wah, kakak Yuta. Itu monster Train Eater. Dia datang lagi ke kota Sakura. Iya, baby Nana. Wah, gawat nih, gawat. Kenapa tiba-tiba monster Train Eaternya datang lagi? Iya, kakak. Lihat. Matanya banyak sekali. Waduh, Yuta. Kenapa monster Train Eaternya makan mobil? Oh, iya. Makan mobil. Wah, itu mobil siapa ini? Waduh, gawat nih, gawat. Kalian jangan dekat-dekat sini. Tiba-tiba monster ini datang ke kota Sakura. Lihat. Dia menyedot semua mobil-mobil di jalanan. Wah, iya, Mio. Ya ampun. Semua mobil dia sedot. Yah, mobilnya malah terbakar. Wah, kakak hati-hati, kak. Kita jangan dekat-dekat. Jangan-jangan kita juga tersedot. Iya, Mio. Waduh, kalau kita masuk ke mulut Train Eater itu, apa jadinya? Pasti kamu dikunyah-kunyah, Yuta. Jadi susi. Hah, aku tidak mau deh. Dikunyah-kunyah jadi susi. Wah, gawat. Mobilku, mobil baruku. Baru aku beli. Ya ampun, masih ada cicilannya lagi. Ah, iya, aduh. Aduh, mobilku yang warna hijau itu bagaimana ya? Padahal aku cuma lewat sini. Tiba-tiba malah mobilku dimakan. Aduh, mobilku sudah ditelan. Ya ampun. Berarti dari tadi, dia sudah menelan banyak mobil, Mio. Iya, kak. Wah, gawat, kak, gawat. Giginya tajam-tajam, kak. Iya, Mio. Waduh, kok bisa ya? Dia makan mobil. Heh, kakak Yuta. Lihat mobilnya masuk ke mulutnya. Waduh, dikunyah-kunyah. Wah, emangnya bisa kunyah-kunyah mobil? Mobil ini kan terbuat dari besi. Kenapa bisa dikunyah-kunyah? Waduh, giginya tajam sekali. Nana, mau gigi seperti Train Eater. Bisa kunyah-kunyah. Waduh, itu kan monster. Kamu mau gigimu kayak monster ya? Iya, kakak Yuta. Nana, ingin punya gigi tajam-tajam seperti itu. Wah, di sini ada mata. Semua matanya besar sekali. Banyak mata. Banyak mata. Waduh, di belakangnya tidak ada mata. Di sini, wah, matanya banyak-banyak. Hah, banyak sekali mobil yang sudah ditelan. Mungkin semua mobilnya sudah masuk ke perutnya. Wah, kakak Yuta. Wih, Bibi Nana. Kamu jangan dekat-dekat. Nanti kamu juga ditelannya. Wah, Nana takut. Tapi Nana kebal. Nana tidak bisa ditelan. Wah, kakak, mobilnya semuanya sudah masuk ke perutnya. Waduh, Mio. Lihat, Mio. Kenapa mobilnya bisa ditelan? Wah, dia bisa telan mobil mentah-mentah, kak. Ya, bagaimana ini? Kita harus pergi dari sini. Kalau tidak... Ah, Mio. Gawat. Bustayo ada di sini. Ayo cepat, kita beritahu Bustayo. Bustayo, Bustayo. Yuta, ada apa? Yuta. Bustayo, kamu harus pergi dari sini. Kalau tidak, nanti kamu malah ditelan. Tren Eater. Apa? Aku tidak takut dengan Tren Eater. Aku kan punya tembak-tembak. Wah, Bustayo. Bustayo, kamu harus pergi dari sini. Tren Eater itu akan terus maju. Dan memakan semua mobil-mobil yang ada di depannya. Wah, aku tidak takut. Aku bisa menembaknya. Bisa menembaknya. Aku akan tembak dulu Tren Eater itu. Wah, baiklah. Coba kita lihat. Apakah Bustayo ini bisa tembak Tren Eater? Iya, kak. Dia kan mobil tank. Pasti bisa lah, kak. Baiklah, kita akan lihat, Mio. Wah, Tren Eater itu pasti akan pecah berkeping-keping. Iya, kak. Baiklah, siapkan. Aku akan menembak-menembak. Wah, rupanya kena Tren Eater-nya. Tapi kenapa Tren Eater-nya tidak apa-apa ya, kak? Iya, Mio. Waduh, ternyata Tren Eater-nya kuat sekali. Yuta, kalau begitu, ayo kita suruh Bustayo kabur. Oh, Bustayo, Bustayo. Kamu cepat kabur. Kalau tidak, nanti kamu malah dimakan. Ayo cepat. Kita harus bergeser. Wah, aku tidak bisa bergeser. Banku tiba-tiba kempes. Hah? Bustayo? Banyak kempes. Wah, gawat nih, Mio. Dia tidak bisa jalan. Hah? Jadi bagaimana nih, kak? Iya, Mio. Ayo deh, coba kita kendalikan. Apakah kita bisa jalankan dulu Bustayo ini? Aku akan coba duduk deh di sini. Mio, coba kamu dorong ya, Mio. Iya, Yuta. Yuta, aku juga mau ikut. Aku juga mau ikut. Ayo, Bustayo. Kamu pasti bisa jalan. Tidak bisa, Yuta. Tidak bisa. Mesinku tidak bisa maju. Kenapa? Soalnya yang rusak bukan mesin. Tapi ternyata yang rusak adalah bannya, bannya sudah kempis. Wah, jadi bagaimana nih, Yuta? Kita tidak bisa geser Bustayo ini. Wah, gawat, gawat. Kenapa monster train eaternya maju, maju terus dan memakan Bustayo? Waduh, Yuta. Yuta kan di dalam. Yuta, kamu cepat keluar, Yuta. Kakak, kakak cepat keluar, kak. Monster train eaternya sudah makan Bustayonya. Wah, Nana jadi takut. Kakek Yuta juga ikut kemakan. Bustayo juga dimakan. Nanti ditelan ke dalam mulut train eater. Wah, gawat nih, gawat. Kakak, bisa cepat keluar nggak, kak? Waduh, di belakangnya tidak ada pintu. Wah, di sini ada pintu tidak? Ya ampun, dia mulai maju terus. Train eaternya sudah memakan banyak mobil. Waduh, gawat nih, gawat. Kakak, kakak cepat keluar, kak. Wah, kakak bisa mendengar kita atau tidak? Kakak Yuta, di dalam tidak bisa dengar. Mungkin sudah di dalam perut monster train eater. Waduh, waduh, apa yang terjadi? Kenapa di sini ada gigi-gigi tajam? Ya, Yuta, itu pasti gigi train eaternya. Train eaternya sudah memakan Bustayonya. Wah, gawat nih. Kita harus keluar lewat mana? Wah, di sini ada gigi-giginya. Dia sedang kunyah Bustayo ini. Wah, Yuta, kita harus keluar. Kita harus keluar. Iya, iya, tapi kita harus lewat mana nih? Di belakang ini kan buntu. Kita tidak bisa keluar lewat jendelanya. Wah, gimana Yuta? Mungkin kita harus melawan Bustrain eater ini. Tapi, kita kan sedang di dalam Bustayo. Bagaimana cara kita melawannya? Mio, kakak, ya kak, aku mendengar kakak. Ya ampun, dari tadi aku panggil-panggil kakak kenapa tidak dengar. Iya, Mio, tadi aku tidak dengar. Monster train eaternya lagi makan Bustayoya. Iya, kak. Waduh, kakak, cepat keluar, kak. Tapi aku tidak bisa keluar. Pasti aku sedang di dalam mulut train eaternya. Jadi, kita harus bagaimana, kakak Mio? Wah, kakak Mio, kita harus hancurkan dulu monster train eaternya. Hah, gimana ya cara melawannya? Ya ampun, train eater ini terlalu kembal. Yuta, Yuta, cepat keluar, Yuta. Cepat keluar. Tidak bisa, aku tidak bisa keluar. Wah, gawat nih, gawat. Aku harus memanggil, memanggil Ultraman. Oh iya, kita panggil Ultraman saja. Ultraman kan bisa melawan train eater. Baiklah, ayo kita panggil Ultraman dulu. Wah, aku harus cepat pergi ke kantor polisi. Aku mau panggil Ultraman dulu. Semoga saja di kantor polisi ada Ultraman. Kakak Mio, kakak Mio, ada apa? Wah, kakak Yuta sudah hampir ditelan bulat-bulat. Wah, dia sudah hampir ditelan. Waduh, gawat. Jangan sampai kak Yuta masuk ke perut train eater. Ayo deh, kita pergi ke kantor polisi. Itu dia. Wah, senang sekali. Kita bertemu dengan Ultraman. Hai, Ultraman. Ya, ada apa? Ada apa kamu memanggilku? Wah, Ultraman tiba-tiba datang ke kantor polisi. Ya, aku tadi di sini karena ingin melihat barong, Shay. Hah? Rupanya Ultraman juga mau melihat barong, Shay. Waduh, untung saja Ultraman datang. Nah, ibu polisi iyo, ibu polisi iyo. Hah? Mio, ada apa Mio? Kamu kenapa panik sekali? Iya, ibu polisi iyo. Soalnya di kota Sakura tiba-tiba diserang train eater. Apa? Train eater datang lagi? Iya, ibu polisi iyo. Aku ingin memanggil Ultraman dulu. Ultraman, cepat. Kamu harus cepat menolong kakakku. Memangnya kenapa kakakmu, Yuta? Iya, kakakku sedang di dalam Bustayo. Dan train eaternya mau menolong Bustayonya. Apa? Train eater mau menolong Bustayo? Waduh, gawat ini gawat. Baiklah, kalau begitu aku akan berangkat tempatnya di mana? Tempatnya ada di Umat. Cepat, kita harus bergegas. Oke, aku akan berangkat ke sana sekarang. Waduh, kita sedang mau melihat barong sai malah diganggu oleh train eater. Baiklah, Ultraman akan berangkat. Akan melihat train eater. Nah, sekarang aku akan pergi ke Umat. Aku mau mencari si train eater. Kenapa dia datang ke kota Sakura lagi? Waduh, aku harus melawan train eater. Katanya, train eaternya berhasil menelan banyak mobil dan Bustayo. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Nah, itu dia. Aku sudah melihat ada train eaternya. Waduh, train eaternya besar sekali. Apakah aku bisa melawannya? Hmm, aku akan menangkap train eater. Train eater itu ternyata sebesar ini. Waduh, ini pasti sangat berat. Baiklah, aku akan melawan train eater ini dulu. Hei, hei, hei. Ada Ultraman Raksasa datang. Iya, ada Ultraman Raksasa datang. Di mana train eaternya? Ini. Waduh, dia sedang menelan Bustayo. Aku akan menangkap train eater. Aku akan mengeluarkanmu, Bustayo. Berani-beraninya train eater datang ke kota Sakura. Aku akan menangkapmu. Sian, aku berhasil menangkap train eater. Waduh, train eaternya malah ngamuk. Aku tidak akan membebaskanmu kali ini, train eater. Aku akan membawamu ke laut. Wah, kemana gigi-gigi tadi? Waduh, antoh-antoh. Kita sudah bisa keluar. Sepertinya ada yang menyelamatkan kita. Iya, Yuta. Ayo kita keluar. Kemana ya gigi-gigi tadi? Iya, gigi-giginya sudah tidak ada. Ayo kita keluar. Wah, Kak Yuta. Untung saja Kak Yuta sudah bisa keluar. Iya, Miu. Tapi siapa yang menyelamatkan aku? Di mana dia monster train eaternya? Monster train eaternya sudah dilawan Kak Ultraman. Apa? Ultraman? Di mana dia? Wah, ini dia kaki Ultramannya. Besar sekali. Iya, Kak. Wah, ternyata train eaternya bisa diangkut dia. Oh, bisa diangkat. Keren sekali. Waduh, rupanya ada Ultraman datang. Ultraman datang. Wah, Ultraman datang. Keren sekali, keren sekali. Wah, ada paman Ultraman. Paman Ultraman kuat. Super hebat. Bisa angkat train eater. Sekarang, Bustayo sudah aman. Bustayo, kamu sudah tidak dimakan lagi. Tidak jadi dimakan. Waduh, tapi mobil-mobil tadi sudah ditelan. Untung Bustayo tidak dimakan. Ya, aku tidak ditelan, Baby Nana. Aku tidak ditelan. Wah, Ultraman. Sekarang, bagaimana dengan train eaternya? Ultraman mau bawa ke mana? Aku akan membawanya ke laut. Aku buang saja ke dalam laut. Supaya dia tidak datang lagi ke kota Sakura. Wah, keren, keren, keren. Baiklah, kita akan angkut dulu si train eaternya ke laut. Baiklah, aku akan bawa si train eater ke laut. Bagaimana sekarang aku akan membuang train eaternya ke laut? Iya, Paman Ultraman. Paman Ultraman buang saja train eaternya ke laut. Supaya dia tidak datang lagi ke kota Sakura. Baiklah, baiklah. Aku akan membuangnya ke laut. Wah, di laut yang paling dalam sana ya. Supaya dia tidak bisa naik lagi. Tenang saja. Aku akan bawa dulu train eater ini ke laut. Lalu kita buang di tengah samudera. Ayo, Paman Ultraman. Sekarang, lepaskan saja train eaternya ke laut. Ya, aku akan lepaskan train eater ke laut. Ayo, kita lihat apa yang terjadi kalau kita lepaskan ke laut. Hmm, kira-kira bisa apa ya, Mio? Dia pas kalan tenggelam lah, Kak. Wah, lihat Mio. Train eaternya sudah tenggelam ke tengah laut. Iya, Kak. Semoga saja dia tenggelam di dasar laut, Kak. Jadi tidak bisa naik lagi. Ya, Paman Ultraman. Paman Ultraman. Terima kasih ya sudah melawan si train eaternya. Iya, Yuta. Sekarang saatnya kita mau menonton... Hah, menonton apa? Menonton train eaternya tenggelam. Oh, iya-iya. Kita mau menonton train eaternya tenggelam. Yuta, bukan itu maksudnya. Kita sebenarnya mau pergi menonton barongsai. Oh, iya. Hampir saja aku lupa. Sekarang kan sudah jam 3. Iya, Kak. Sekarang waktunya barongsai datang. Iya, iya. Ayo deh, kita ke kantor polisi. Kita kan mau menonton barongsai. Ayo, Yuta. Aku juga ingin menonton barongsai. Baiklah, Paman Ultraman. Ayo, bergegas. Kita pergi ke kantor polisi untuk menonton barongsai. Baiklah, Paman Ultraman. Ayo deh, kita bergegas ke sana. Kalau tidak, nanti barongsainya marah keburu lewat. Ya, ayo. Aku segera menuju ke kantor polisi sekarang. Wah, kita jadi bisa menonton barongsai, nih. Iya, Kak. Keren banget, Kak, barongsainya. Ayo, Mio. Untung saja kita sempat, ya, Mio. Wah, keren banget, Kak. Kita berhasil menyelamatkan Busta, ya, hari ini. Ya, berkat Ultraman. Wah, Paman Ultraman. Terima kasih, ya. Ya, Yuta. Ayo sekarang nikmati saja pertunjukan barongsainya. Baiklah, Paman Ultraman. Hihi, kita bisa menonton barongsai. Terima kasih.